Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Kita akan melanjutkan materi sebelumnya Kalau pada pekan yang lalu Kita sudah mengenal dua dalil ya Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 Maka pada tema menuai keberkahan Dengan rasa hormat Dan taat kepada orang tua dan guru Saya ingin cek kepada anak-anak Sudah bertanya pada orang tua Apa yang membuat beliau bahagia Tolong dipastikan ya Tanya yang benar Apa yang bikin orang tua kita bahagia Mungkin karena semangat belajar kita Prestasi kita Ibadah kita Itu yang akan membuat orang tua kita bahagia Maka yang membuat orang tua kita bahagia Harus kita Kita hormati Kita laksanakan Nah pada kesempatan kali ini anak-anak Kita akan belajar surat Luqman Ayat 14 A'udhu Billahi Minas Saitanir Rujim Kepada kita Untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita Terutama ibu yang telah mengandung dan merawat kita Anak-anak sudah mencoba Mengambil degan atau semangka Yang kira-kira satu setengah kilo saja Dimasukkan ke dalam bajunya Lalu dibawa ke kanan kiri jalan Sudah apa belum? Ya Tidak sanggup kita Ya Padahal dulu ibu waktu mengandung kita Itu tidak pernah di Taruh Ya Tuh capek aku tak taruh dulu di rumah Saya tak mau berangkat ke pasar Tidak ada Dibawa terus selama 9 bulan 10 hari Sampai melahirkan Subhanallah Ya Luar biasa ibu kita itu Mengandung kita Makanya Jangan sekali-kali Membuat Sedih hatinya ibu kita Lalu bersyukurlah kepada Allah Ya Anda lahir Dirawat oleh orang tua kalian Tidak dibuang di sampah Ya Ada Orang tua yang tega ya Anaknya dibuang di sampah Na'udzubillah min Dali Tapi kita tidak Buktinya Anak-anak sekarang sudah sekolah Sudah kelas 8 Lalu berterima kasihlah kepada Kedua orang tua kalian Ya Setelah bersyukur kepada Allah Berterima kasih kepada Kedua orang Nah berikutnya Surat Luqman Ayat 15 Ini kelanjutannya ya Ini isinya Nah Wa in jahadaka Ala Antusyrikabi Ma Laysalaka Bii ilmun Falatuti' Huma Wasohib Huma Fid Dunya Makrufa Wattabi' Sabih Laman Anaba Ilaya Thumma Ilaya Marjiukum Faunabdiukum Dima Kuntum Tak Malum Ya Kita Dilarang Taat Jika Perintah Orang tua kita itu Mensekutukan Allah Ya Kita tidak Boleh taat Namun demikian Kita tetap Berbuat baik Kepada kedua orang Tua kita Ya Lalu kita Mengikuti jejak Hidup orang-orang yang Soleh Nah Berikutnya Surat Al-Baqarah Ayat 83 Wa'idh Akhatna Mitha Kobani Israel La Ta'buduna Bill Allah Wabil Walidain Ihsana Wadhil Kurba Walyatama Wal Masakini Wakulu Linnasi Fusna Wa Aqim Sholata Wa Atul Jakata Thumma Tawallaitum Ila Kulilam Minkum Wa Antum Mu'ridun Ini perintahnya Satu Perintah Menyembah Allah Yang kedua Perintah Berbuat baik Kepada Kedua orang Tua Jadi luar biasa Perintah Berbuat baik Kepada orang Tua kita itu Diperintahkan Setelah Menyembah Allah Berbuat baik Kepada kerabat Berbuat baik Kepada anak yatim Berbuat baik Kepada orang Miskin Bertutur kata Yang baik Kepada sesama Manusia Termasuk Kepada Kedua orang Tua kita Lalu Mendirikan Sholat Menunaikan Zakat Coba Mendirikan Sholat Menunaikan Zakat Itu Diperintahkan Setelah Berbuat baik Kepada Kedua orang Tua Itu Maknanya Apa Sekalipun Kita Rajin Sholat Tapi Kalau Kita Tidak Mau Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Itu Tidak Ada Gunanya Jadi Itulah Anak-anak Selanjutnya Berpantun Seperti Biasa Ini Pantun Yang Kemarin Semoga Bermanfaat Mengingatkan Kita Ke Pasar Beringin Membeli Kacang Dan Es Membeli Roti Dan Jajanan Dimakan Berdua Apabila Anda Ingin Menjadi Orang Yang Sukses Hormati Dan Muliakan Kedua Orang Tua Di antara Satwa Adalah Kakak Tua Bertengger Gagah Di Tengah Taman Ayo Kita Muliakan Kedua Orang Tua Tanda 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 Yang Yang Berimah Burung Cendrawasih Bagian Dari Satwa Di Raja Ampat Sungai Mengalir Kota Terima kasih Kita Sudah Belajar Bersama Tetap Semangat Memuliakan Kedua Orang Tua Kita Terima Kasih Anak-anak Semoga Bermanfaat Bilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh